Sarah Zubaidi Shokbrat dapat kado semahal itu dari Fuji di hari ulang tahunnya yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mengaku mendapatkan penghasilan ratusan juta rupiah dari hasil konten eksklusif di Instagram. Pengakuan ini belak-belakan diungkap Fuji saat menjadi bintang tamu di acara YouTube yang dibawakan bocah-bocah kosong beberapa waktu lalu. Dilansir dari potongan acara tersebut yang beredar di Instagram. Awalnya Nita Fior tanpa penasaran dengan penghasilan Fuji dari konten eksklusif di Instagram. Dapat berapa juta dari eksklusif Instagram? Tanya Fior, dikutip Kamis, 19 September 2024. Kok pajaknya dipotong besar ya? I sambungnya. Emang kalau eksklusif potongannya besar? I terang Fuji. Coki Pardede yang juga merupakan host di acara tersebut lantas menimpali. Ia meminta agar Fuji menyebut nominal penghasilan dari konten eksklusif dalam bentuk digit. Gini aja, pakai digit aja kalik biar aman. Dua digit? Tiga digit? Tanya Coki. Tiga digit? I jawab Fuji. Pengakuan Fuji ini berhasil membuat anggota geng bocah-bocang kosong takjub. Pasalnya, mereka hanya mendapatkan penghasilan dua digit dari konten eksklusif. Waduh, eh celetuk Fior takjub. Wow, eh ujar Cates dan Meden berbarengan. Mengetahui Fuji bisa mendapatkan penghasilan sebesar tiga digit dari konten eksklusif di Instagram. Warganet pun melontarkan komentar yang beragam. Artis, selebgram gampang banget ya cari uang. Nggak kayak saya rakyat jelata gaji UMR. Gali lubang, tutup lubang tiap bulan. Tiap hari kepala dipaksa mikir gimana sekarang bayar cicilan, jika tahu warganet. Orang Indonesia pada kismin, tapi sudi bikin kayak orang-orang macam gini. Unfair banget sih, ya timpal warganet. Iri banget sama orang-orang yang gampang banget nyari duit ya. Ya Allah apalah aku nggak ada bakat apa-apa nyari kerjaan susah. Eh imbu warganet. Masya Allah kok orang-orang gampang banget ya nyari duit. Eh komentar warganet lain. Selain itu, selebgram Fujianti Utami atau Fuji menyesal pernah menerima tawaran untuk bermain film Bukan Cinderella pada 2022. Pasalnya, ia menjadi korban hujatan publik usai film tersebut rilis karena aktingnya dianggap buruk. Di lain sisi, Fuji juga menerima perlakuan jahat dari sejumlah oknum tim produksi yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Main film sih waktu itu, nyesel banget. Sebenarnya aku bukan nyesel sama filmnya. Aku menyesal menerima pekerjaan itu karena menurut aku, ada beberapa pihak itu agak jahat sih. Menurut aku, sama aku, jika tahu Fuji. Sulung Haji Faisal tersebut merasa diperlakukan tidak baik karena tidak ada yang menegur ketika aktingnya buruk. Padahal, mantan pacar tarik halilintar itu mau-mau saja jika harus memperbaiki aktingnya. Terus kalau misalnya, terus kenapa nggak dikasih tahu kalau misalnya masih agak buruk? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.